You don't wanna be lonely You don't wanna be lonely Yo yo guys, kembali lagi bersama gue si Master Dan kali ini guys, gue bersama saya Tomasin Si Akan mereview sebuah tekstur lagi guys Namun tekstur ini berbeda dari tekstur-tekstur pack yang lain ya guys ya Karena tekstur pack ini kalian bisa melihat pemandangan gunung yang super indah Dan juga di tekstur pack ini ada pelangi-pelangi yang super keren banget guys ya Kapan lagi kalian akan melihat pelangi indah yang selalu non-stop 24 jam di game Minecraft Kalau bukan di tekstur ini Dan seperti apa tampilan tekstur yang super keren ini Kita akan langsung mulai hitung mundur ya guys ya Karena tekstur ini keren banget Dijamin kalian pasti bakalan suka untuk memasang tekstur ini di game Minecraft kalian Dan kita akan langsung hitung mundur Tiga Dua Satu Yo Dan bisa kalian lihat sendiri guys tampilan teksturnya Ini super keren banget guys Baru kali ini guys gue lihat tekstur yang kayak gini guys tampilannya guys ya Ini tidak perlu pakai shader lagi kalau sudah kayak gini guys ya Dan bisa kalian lihat juga tampilan di belakang itu kayak awan-awan menggumpal putih Keren banget dan pelanginya Wow super keren banget pokoknya Dan kita akan langsung tanya kepada sensei guys ya gimana pendapatnya Wow sensei gimana sensei tampilan tekstur kali ini sensei gimana super keren atau gimana Wih dia tepuk tangan guys berarti ini super keren mantap sekali guys Keren banget guys Dan tekstur yang super keren ini adalah buatan dari Fire Zcraft Kalian bisa datang atau kunjungi juga channel Youtubenya sudah saya taruh pada link deskripsi Dan oke untuk tampilan bloknya ini Ini sudah full grass ya guys ya Untuk grassnya ini sudah full grass Dan disini sudah hijau semua dari tampilan grass bloknya Dan oke kita akan langsung pergi kesini Kita akan langsung coba terbang Dan kita lihat di sekeliling dari map ini Wow keren banget guys Wow ini semuanya dikelilingi oleh awan-awan yang keren Dan disana juga ada sebuah gunung Itu kayaknya gunung apa ya guys ya Itu kayak seperti gunung Fuji Gunung Fuji Dan kita akan langsung coba Ayo sece, cepat sece Kita harus pergi ke gunung itu sece Oke kita akan langsung coba terbang ke gunung yang itu guys ya Gunung es itu Dan yuk, come on Dan oke guys ya Walaupun sudah terbang jauh-jauh Kayaknya gak nyampe-nyampe gunungnya Mungkin itu hanya tampilan efek animasi guys ya Walaupun kalian datang ke gunungnya juga Kalian tidak akan nyampe-nyampe juga Karena gunungnya itu jauh Ini malah gue jatuh ke dalam air Dan oke tampilan di dalam airnya ini kayak gini guys ya Dan oke untuk selanjutnya Kita akan langsung review tampilan-tampilan dari blok-bloknya Dan yang paling sering kita review Mungkin tampilan dari blok berlian Blok emeral Kita akan ambil dua saja Dan tampilan dari blok diamondnya ini kayak gini guys ya Ini sepertinya sama kayak blok-blok biasa Namun disini tampilannya ini lebih smooth ya guys ya Ini sepertinya 32x32 Dari tekstur ini Jadi bagi kalian yang mempunyai HP Atau RAMnya yang masih 2GB, 3GB Mungkin masih bisa menggunakan tekstur ini Tapi silahkan dicoba dulu ya guys ya Untuk bisa atau enggaknya saya kurang tahu juga Dan untuk tampilan dari sword-swordnya Atau busurnya kita akan lihat Kita akan ambil PixX juga Dan tampilannya ini kayak gini Ini lebih smooth ya guys ya dari biasanya Sekilas dari tampilan blok-bloknya Dan tampilan senjata-senjatanya masih biasa ya guys ya Belum ada perubahan yang signifikan Tapi dari tampilan langit-langitnya ini Yang super keren banget Dan oke ini keren banget pokoknya Dan oke itu selanjutnya kita akan langsung Mereview dari perubahan cuacanya Dan Sinsi ini ngalah ngapain Sinsi ini guys ya Woi Sinsi ngapain kamu? Kita akan tembak Sinsi Oke dan enggak apa-apa karena kreatif guys ya Dan kita akan langsung merubah cuacanya menjadi hujan Kita akan lihat tampilan dari cuaca hujannya kayak apa Kita akan langsung masuk ke menu sini Dan kita akan ubah cuacanya menjadi hujan dulu Apakah ada perbedaan? Dan kita lihat Kalau hujan kayaknya sama Ini kayak sama guys ya Namun langitnya kayak sedikit lebih gelap Tapi kayak sama sih Seperti biasa Dan untuk pelanginya masih tetap non-stop 24 jam ya guys ya Agak berubah-berubah Dan untuk tampilan air-air Hujannya yang jatuh ke tanah Atau ke rumput-rumputnya Ini kayak gini Ini kayak meletup-letup ya guys ya Air hujannya jadi kayak gini tampilannya Dan oke kita akan langsung Merubah cuacanya menjadi hujan badai Kita akan ganti hujan badai Apakah ada perubahan? Dan ternyata Tidak ada Tidak ada perubahan Tetap sama kayak gini guys ya Jadi walaupun hujan Ini cuacanya masih terlihat cerah Dan oke kita akan langsung Coba cerahkan lagi Dan kita akan langsung Atur menjadi Matahari tenggelam Atau marah hari terbit ya guys ya Kita akan coba dulu Kita akan langsung Rubah dulu tampilannya Dari siang menjadi Matahari tenggelam Oke kita akan coba matahari terbit dulu guys ya Dan yang kita lihat Sunrace-nya kayak apa disini Dan untuk tampilannya Mataharinya mana woy Ini kok gak ada mataharinya Untuk efek-efek pencahayaan Yang kuning-kuning itu Juga ada dimana ini guys ya Apa karena tertutup awan Yang banyak banget Di bagian pinggir-pinggir itu guys ya Mungkin mataharinya gak kelihatan Oke dan kita akan langsung Rubah lagi saja guys ya Tapi sebelum itu Kita akan cari tahu dulu Ada dimana mataharinya ini Matahari-matahari Oke karena sudah gak muncul Gak kelihatan mataharinya Kita akan langsung Ubah menjadi Matahari tenggelam Matahari tenggelam Dan oke Dan matahari tenggelamnya Ini ada dimana Karena gak kelihatan Kita akan ubah menjadi Malam hari Dan ya Seperti inilah tampilan Di malam harinya Walaupun disini sudah malam Namun disini Jarak pandang Atau saat kalian memandang Di malam hari Dalam game Minecraft Tapi menggunakan tekstur ini Tampilannya masih terlihat jelas Jadi tidak terlalu gelap Dan untuk pencahayaannya Saat kalian menggunakan tekstur ini Ini masih enak Di mata ini Tidak terlalu sakit juga Karena kan ada tekstur Atau shader yang kadang Bikin gimana gitu Saat kita bermain Mungkin akan mengganggu Pada mata kita Kayak agak enak gitu lah Dan oke Kita akan langsung Rubah lagi menjadi siang Dan tampilannya Super keren banget Dan oke guys Akhirnya segitu saja Video dari saya kali ini Jika ada pertanyaan Rikosan atau bahkan kritikan Jangan suka Silahkan tinggalkan Komentar di bawah ini Baik kalian yang ingin mencoba Mendownload tekstur pack Yang super keren ini Kalian bisa cek Pada link deskripsi guys ya Dan oke Gue Sin Master Dan juga saya Sampai jumpa lagi Di next video Bye 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 Jangan lupa like